Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah dengan kehadiran para pemikir feminis muslim seperti Amina Wadud, Rifat Hassan, Nawal Sa'dawi memberi pengaruh dalam tanda kurung negatif atau positif terhadap kehidupan para wanita di Timur Tengah yang notabene wilayahnya, negaranya, kental, basi keislamannya Pertama-tama yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui para pemikiran, produk-produk pemikiran feminis muslim itu merupakan copypaste daripada para pemikir-pemikir barat para aktivis-aktivis feminis barat modern para aktivis feminis muslim seperti Amina Wadud, Rifat Hassan, dan lain sebagainya itu terdorong, termotivasi dari gerakan para aktivis feminis barat pada abad modern Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya adalah para aktivis feminis muslim itu membangun hujah membangun argumentasi tentang kestaraan gender gender equality melalui pembongkaran teks-teks sumber-sumber Islam membongkar Al-Quran membongkar makna hadis Nabi SAW untuk disesuaikan dengan paradigma, pemikiran, kestaraan gender yang dikampanyekan oleh para aktivis feminis barat pada abad modern maka dengan demikian kehadiran para aktivis feminis muslim dengan segala kampanyenya dengan segala gerakannya yang seperti ilmiah tetapi sesungguhnya tidak berbasis pada epistemologi Islam itu hanya membawa pengaruh negatif yaitu pembongkaran terhadap kitab suci Al-Quranul Karim dan menggeser atau bahkan merombak makna hadis Nabi SAW karena itu kehadiran para aktivis feminis muslim dengan segala macam bentuk kampanyenya itu sesungguhnya tidak membawa keadilan terhadap wanita mereka membawa slogan memperjuangkan wanita dari segala macam ketertindasan oleh budaya patriarki Islam yang sesungguhnya budaya patriarki dalam Islam itu tidak ada kalau kita baca sejarah Islam sejarah pemikiran Islam maka tidak ada yang namanya budaya patriarki karena sesungguhnya budaya patriarki itu pernah ada dalam peradaban barat jadi memang para aktivis feminis muslim sesungguhnya membawa paradigma pemikiran barat lalu dimasukkan ke dalam dunia Islam bagaimana caranya yaitu dengan cara memasukkan sumber-sumber Islam teks-teks sumber Islam Al-Quran hadis ke dalam kebudayaan barat yang didalamnya mengandung ideologi feminisme karena itu ketika sumber-sumber Islam dimasukkan ke dalam ruang budaya barat maka yang terjadi dalam konteks pemikiran kestaran gender ini adalah feminisasi Al-Quran feminisasi hadis-hadis Nabi S.A.W. karena itu sekali lagi pemikiran mereka ini tidak membawa sebuah keadilan terhadap wanita tetapi justru pemikiran ini membawa mengundang wanita-wanita di dunia Islam untuk ingkar kepada Allah dan Rasulnya untuk tidak beragama dengan baik untuk tidak mentaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dalam hadis melalui istihad para ulama-ulama salaf kita karena itu termasuk di dunia tidak hanya di Timur Tengah di dunia Islam pada umumnya pemikiran mereka ini tidak dapat diterima oleh para cendekiawan muslim oleh para ulama-ulama Islam karena sesungguhnya mereka tidak membawa keadilan tetapi justru membawa pembongkaran-pembongkaran terhadap apa yang sudah tetap dalam agama ini Wallahu'alam Assalamualaikum